Halo teman-teman kembali lagi bersama Reza Reza disini dan akhirnya gue kembali lagi setelah sekian lama gue vakum dari dunia Minecraft teman-teman ya Sudah sekitar 7 bulanan gue gak upload video teman-teman dan akhirnya gue kembali lagi Dan terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe channel ini gak mencapai 6000 subscriber teman-teman Terima kasih untuk dukungannya terima kasih banyak ya teman-teman Dan pada kesempatan kali ini gue akan mencoba untuk membuat sebuah alat Mungkin kalian sudah tahu tentang alat ini nama alatnya yaitu adalah mesin mining otomatis teman-teman ya Jadi untuk kalian yang sudah bermain Minecraft survival alat ini sangat berfungsi sekali ya Sangat berguna sekali untuk kalian ya teman-teman Daripada pertama-tama mari kita buat mesin mining otomatisnya Baiklah untuk dapat membuat mesin mining otomatis kalian memerlukan yang namanya stone bricks Stone brick stairs, stone brick slag, lever, redstone torch, redstone, redstone repeater, 64 buah TNT Dan yang terakhir adalah dispenser Oke dan untuk dapat membuat mesin mining otomatis kalian hanya perlu meletakkan stone bricks sebanyak 7 buah seperti ini teman-teman Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 teman-teman seperti itu Kemudian letakkan lagi di sebelahnya lengkap satu ya teman-teman Letakkan lagi sebanyak 7 buah teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Jadi seperti ini Lanjut letakkan lagi stor brick disini 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 Dan disini Jadi seperti ini ya teman-teman Seperti angka 8 ya teman-teman kalian bisa lihat Lalu letakkan lever disini sebagai tombol on off dari mesin mining otomatis ya teman-teman Jadi seperti ini ya Lanjut letakkan lagi redstone torch disini Disini Dan disini Jadi seperti ini teman-teman Lanjut Letakkan stone brick stairs disini sebanyak 3 buah 1, 2, 3 Jadi seperti ini Kemudian letakkan stone brick slab sebanyak 6 buah teman-teman 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Jadi seperti ini ya Jadi seperti pistol ya kalian bisa lihat ini ya teman-teman Lanjut letakkan stone brick disini Dan disini Jadi seperti ini Letakkan lagi redstone disini Dan redstone torch disini Jadi seperti ini Berikan stone brick disini Dan disini Jadi seperti ini Kemudian berikan redstone repeater disini Dan disini Oke Mantap Ya lanjut Kemudian letakkan redstone disini Ini untuk menghubungkan redstone repeater dengan tombol lever dibawahnya ya teman-teman Oke Kemudian Letakkan dispenser dibawah sini teman-teman Kemudian isi dispenser tersebut dengan 64 buah TNT yang tadi kita sudah masukkan ya teman-teman ya Jadi TNT ini untuk alat peledak supaya tanah yang ada dibawahnya ini bisa hancur langsung hancur ya teman-teman ya Oke Sampai sini sudah selesai kita tinggal coba alatnya apakah berfungsi atau tidak teman-teman ya Mudah-mudahan sih berfungsi ya Oke Dan berfungsi ya teman-teman yang bisa lihat disitu ya Hancur ya hancur ya Oke Ya alatnya bisa diatur kecepatannya ya disini kalian bisa lihat kecepatannya bisa diatur Kalau misalkan gue klik sekali Maka akan semakin lambat teman-teman ya Jadi semakin gue klik semakin lambat ya Alat keluar TNT nya keluar itu semakin lambat teman-teman ya Jadi seperti itu Sangat mudah sekali Cocok untuk kalian bermain Minecraft survival Jadi nggak perlu repot-repot untuk menambang ke dalam-dalam gitu ya Jadi nggak perlu sampai dalam banget Ya jadi sangat mudah sekali dengan alat-alat ini Oke sekian tutorial dari Reza Rezot Jangan lupa tinggalkan subscribe untuk mendukung kemajuan channel ini Dan jangan lupa juga tinggalkan like beserta komen ya Reza Rezot pamit sampai jumpa